Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel melongkik oke teman-teman saat ini kita akan update ya di hari 17 17 HST dan perkembangnya teman-teman seperti ini kita akan langsung masuk ke dalam ya ini melongin tanon kita yang memasuki usia 17 hari setelah tanam atau 17 HST dan disini ya ini beda ya yang tinggi sendiri beda yang sebelah ini baru in tanon ya rata semuanya ini umur 17 HST dan perkembangannya seperti ini teman-teman untuk penggunaan heat saya katakan sampai saat ini masih dibilang sangat efektif di usia 17 HST walaupun teman-teman walaupun ada ada 3 ya ada 3 ada yang 3 kena puret tapi puretnya dia bisa tumbuh ke atas tidak sampai layu ya untuk bagian mananya yuk kita langsung ke yang bagian yang kena puret teman-teman kalau tidak salah di bagian ini ya kita lihat oh itu ya seperti ini ya kita langsung ke bagian yang kena puret nah ini teman-teman nah ini teman-teman nah seperti ini ini yang kena puret tapi kondisinya dia masih bisa tumbuh ya ini dibiarkan saja ini ini jadi dia insya Allah masih bisa berbuah ya masih bisa berbuah maksimal lagi yang penting nanti setelah daunnya ini ini kembali normal nah kalau mau normal teman-teman kasih saja asam amino atau nutrisi tambahan biar cepat pulih ya nah seperti ini semprot saja satu tunggal seperti ini aja ya yang kena saja dan mana lagi satu ini yang sebelah sini teman-teman yuk kita ke sebelah ini teman-teman ini juga masih tumbuhnya ke atas ya ini masih tegak jadi jadi nanti kita akan tambahkan spraynya ke asam amino besok pagi ya asam amino nya ini biar dia kembali normal daunnya tidak menguning seperti ini yang penting kuncinya disini teman-teman kalau mau tetap lihara walaupun disini mengkerut ya seperti ini efek dari hama penghisap tapi atasnya ini masih dia masih bisa tumbuh ke atas insya Allah ini masih normal lagi ya nah ini yang atas ini kena kena juga ke jalar ya seperti ini dia mulai ngulung tapi posisinya di atasnya dia masih juga bagus ini ya masih masih ngumpul dan dia gak nekuk masih ke atas ini bagian bagian atasnya ini ya teman-teman nah bagian pucuknya ini sorry saya fokuskan bagian pucuknya masih normal walaupun di bagian bawahnya ini udah mulai nekuk ya ini tapi kondisi atas masih normal insya Allah ini juga aman walaupun kena hama penghisap berarti di umur 17 HST ini saya masih bilang untuk efektifnya efektif ya efektif sangat efektif karena disini teman-teman ingat ya sebelum tanam lakukan sterilisasi lahan di seluruh di bagian insegnetnya bagian pinggir sorry ini ngeblur juga di bagian pinggir ya semuanya menyeluruh saja habis itu teman-teman di bagian bawahnya juga ya kan jika ada yang teman-teman belum pakai ini wheat mat lantainya itu dan kalau ini kan masih tanah ini ini biasanya masih ada tumbuh rumput spray dulu dengan herbicida habis itu semprot menggunakan insektisida untuk greenhouse nya ya setelah itu tanamin setelah kita tanam jangan lupa ini sebelum tanam juga ada yang namanya jilotrap ya jilotrap dan itu metode baru ini pakai heat electric ya seperti ini teman-teman kondisi tanamannya usia 17 hari setelah tanam atau 17 HST teman-teman ya insya Allah semoga ini bisa efektif ya sampai nanti di usia 35 ataupun ya umur-umur 30an lah gitu sudah saya matikan nanti ya yang penting sudah minima itu sudah potong bucuk dan daun sudah ada 25 lebih itu sudah saya lakukan potong bucuknya jadi indikasinya nanti disitu saya katakan baru benar-benar heat ini efektif gitu walaupun sampai umur 17 ini saya katakan masih efektif masih masih efektif ya karena ya semoga semoga saja gak gak nambah walaupun ada yang purat gak nambah gak banyak dan ini bisa membantu teman-teman yang greenhouse nya itu sering endemic ya atau sudah sering kena yang namanya purat seperti ini kondisi tanaman saya ini saya tanam jenis intanon sama sweet net yang masih pendek itu itu sebelahnya itu sweet net jadi ada dua varian rencananya kemarin saya tanamin itu cuma satu varian intanon dan saya coba karena tempat saya ini tempat edukasi saya coba yang namanya metode baru untuk cara semai yang mudah eh ternyata sekitar 400an itu saya buang karena tidak tumbuh ya ya gak apa-apa karena disini tempatnya edukasi dan disini yang kurangnya saya tanamin sweet seperti itu jadi ini ada dua varian walaupun ada yang berapa ada 3 sampai 5 pohon itu ada tas mahal lagi saya tanam seperti ini kondisinya dan ini tetap ya kalau untuk intanon saya akan buahkan di ruang 9 9 10 11 dan disitu akan saya lakukan namanya seleksi nanti ya seperti ini kondisi update nya melon jenis intanon usia 17 hari setelah tanam disini teman-teman ini nanti saya juga langsung 3 calon buah ini yang atasnya langsung saya buang ya jadi ada ini ya kalau teman-teman gak yakin dengan apa namanya abemiknya teman-teman lebih gak apa-apa tapi kalau saya sudah yakin dengan abemik saya ini ya besok pagi ini sudah saya buang seperti ini ya ini ya sudah saya buang saya fokuskan 3 saja 1 2 3 ya 3 calon buah ya seperti ini oke teman-teman sedikit informasi yang saya bisa sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati